Motor ini pertama kali lo bangun kok Yang lo belum pernah sentuh di motor lain Waktu lo pegang motor ini apa? Kalau untuk spek ya kok Spek ke Thailand ini sama kok speknya Spek sama? Perat down Petra. Perat. Terima kasih telah menonton! 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 Yang brand-brand Cungko Sama yang standar begini Lu pilih mana? Masih Aluminium ya? Iya Masih Cungko sih Lu masih pegang Cungko Nah itu mungkin beda kayak Kina Mungkin habis ini kita berantam dulu di belakang Habis ini kita berantam dulu Kalau gue di Kalau gue gak mendapatkan dua brand itu Gue milih ke Original gue Nah Yang mau gue tanya lagi EWP Jalan ke Aki Bener dong? Bener Motor balap gini lu masangin EWP Apa lu gak takut tekor gue? Selama pengisiannya ada sih gak masalah Selama pengisiannya ada gak masalah Nah Ini nanti motor kita dyno dulu Habis itu Gue sama Kwanhan akan kita akan develop Ini dia juga gak tau Kita bakal develop satu produk Voltase motor Voltase motor ya Standby di gas Berapa Larinya Voltasenya Voltasenya kalau standby sekitar 14.4 14.4 Nah nanti kita masukin satu produk kita Nanti gue develop sama Kwanhan Dia juga belum tau Tapi gue udah tau lah Karena gue penggagasnya Barangnya sekecil ini doang Tapi bisa buat nge-stutter motor Barang itu Gue pernah denger namanya kapasitor gak? Tau Kita masukin kapasitor Kita tes Beratnya? Hah? Kapasitor beratnya baru berapa cuy Oke? Motor barang lu pake aki gak sih ko? Dia akinya pake aki RC Jadi yang kayak lipo-lipo Lithium bukan? Lipome... Apa ya? Lithium ya? Termasuk Lithium bukan itu ya? Masih model apa itu? Pokoknya dia buat RC RC mobil Oh buat RC mobil RC mobil remote Oke Nah nanti buat aki Buat aki kita developin juga Aki kita minta dari Astrea, Surabaya Kirimin buat Kwanhan juga Lithium kok Jadi biasa aki 8 kilo 120 Ampere Ampere Lithium setengahnya dia 200 Ampere Jauh lebih ringan Nah kita gabungin teknologi motor sama mobil Buat motor ada itu? Ada Kita buatin kok khusus buat lu Special Edition Hanhan Techno Tuner Ya Jadi nanti Astrea dari Ko... Apa? Nehemia ya Nehemia dari video ini udah tayang Dia langsung kontak ke Hanhan Nah mereka develop deh Aki itu Kapasitor nanti yang develop sama koko itu Si... Mani Pak Kyo Ko Afung Jadi itu barangnya bukan main lokal Dari Korea langsung Tiga koko request Gue mau berapa farat Mungkin Kokonya Ko Hanhan udah tau lah Main begituan Tapi Barang itu kan Barang yang bisa dibilang itu bahan fantastis ya Yang susah dicari Jadi lu mau misalnya Lu mau cari 16 farat Gue mau 20 farat Mau 30 farat Udah ada Bisa jadi lu cas dulu Kapasitornya lu cas dulu Lu stator langsung kebut Teng sekali doang kan Dingan Gak ada beban sama sekali Lu ngomongnya telat Jack Harusnya pas ke Thailand Bekasi Gak bisa Kalau waktu itu gue maju Karena apa? Disana tuh ada media waktu itu ya Ada Mas Darius juga kan Iya iya Ada Mas Darius juga Kalau gue ikut campur Nanti dibilang Mendahului Gak ada lagi otak kau Jack Katanya Bener dong Iya kan Mendahului Gak ada lagi otak kau Nah ini kita develop Jadi kita gak ada Kita gak bakal kalah sama Negara-negara lain Apalagi kemarin kita lihat Cukup tipis banget ya Tipis Cukup tipis banget Sekian 0,019 0,019 Tapi winner is winner lah Kita ngomong ya Hari ini kita kalah disana Tapi acung jempolnya apa? Kita berani bertandang coy Kita berani bertandang coy Bener gak? Betul Betul Iya Kita berani bertandang Kita bawa mesin Lu bawa mesin gak disini? Bawa 4 Bawa mesin Bawa kesana Di negara orang Adu nasib Menang dipukulin Belum tentu lu ya Menang kita dihantam disana Pulang kita diketawai Sebagai pecundang Tapi lu ambil resiko Bawa berangkat kesana Itu waktu lu berangkat kesana Nah kita langsung masuk Ini masalah develop ini udah beres lah Masalah cuan terus gitu banyak Kalian udah serius banget dengernya Nah Waktu lu awal-awal gimana ceritanya sih kok? Sampai lu mau battle ke Thailand Kalau untuk battlenya udah lama Kalau dari udah Mungkin 10 tahun lalu ya Cita-cita dulu tuh Wah Cita-cita Pengen ke Thailand tuh balapan seperti apa Soalnya keluarganya dari Medan juga kan? Iya Dari Medan anak Kim 2 juga Kontainer banyak rusak tuh sama dia Anak Kim 2 sama kayak gue Jadi kita seumuran Jadi tau Bangsat-bangsatnya kita tau semualah Anak-anak Medan Tapi kalau dibilang Kiblat Kiblat motor Ngedrag dari Thailand Gue gak setuju Gue gak setuju Dari mana dong? Ya lu tanya sama kewanhan Sendirilah nanti Sebenarnya Superman pertama kali itu Dibikin dimana kok? Medan lah Serius? Medan lah Gue selama ini gue nunggu Youtuber ada yang berani ngomong Rupanya gak ada yang tau semua Kalau bahasa Makassar Kita bilang bodo Bodo kali kau Ya Superman itu Kiblatnya itu dari Medan Awalnya itu dari Medan Nah Siapa yang bikin itu? Ada namanya dulu Foson JR Berman Ya Berman Berman Rasta Sultan Ya Pakai GN5 Grengkodok Dulu jaman Tahun-tahun 90-an itu Nah Habis itu Ya Superman-Superman gituan lah Terus bisa battle Sampai ke Thailand Jadi pas lo sampe kesana Mereka memang udah ada style-nya Superman Atau Gak ada style-nya Superman Emang udah style-nya Superman Udah ada style-nya Superman Udah Tapi gini Kan orang pasti Tanya-tanya dong Gue ngedrag Kenapa sih harus sampe Superman segala Lu bisa jelasin gak? Secara yang orang lain bisa gampang terima deh Coba gue denger dari Hanhan pintar atau enggak nih Kalau agak bodo dikit Tampel Sebenernya gini Kalau bukan kita permasalahin Kan awalnya kita gak mau Superman ya Ya Ikutin ya regulasi Regulasi mereka disana Betul Nah awalnya gak masalah lah Begitu aku coba nyeting disana Kan dia bilang Superman dari gigi 3 kan Ya Udah Superman Nah akhirnya dicoba lah tuh Gak Superman Nampai gigi 3 gak ada Superman nih Timenya misalnya Tarolan 15-0 15-0 oke Diganti lah jokinya bisa Superman Dari gigi 3 Bedanya 0-4 kok 0-4 Lebih cepet Nah Lu tau gak permasalahannya Kalau begitu Superman Bukan masalah hambatan angin Masalahnya itu dimana kok? Hambatan angin Selain hambatan angin Ya paling membuat Pindah ke belakang Pindah ke belakang Weight distribution Pasti pindah Weight distribution Jadi ibaratnya kayak mobil City lawan MRS Tenaga lebih gede City Ya MRS lebih kencang Karena apa? Beloknya lebih gampang coy Gitu Jadi bebannya dipindahin ke belakang Apalagi Kita bisa bilang Kuan Hangar ibarat pertama kali ke Thailand ya Pertama kali ketemu regulasi sana Kaget-kaget banget dong Ya awalnya sih gak kaget begitu Coba nyeting Perbandingannya jauh Waduh Bingung juga ini Perbandingannya jauh Satu lagi isu pertama Pasti dari track kok Hah? Track Track Iya track Track ya Aspal disana Nah sementara yang di Indonesia Yang bisa menyamai aspal yang disana Cuma ada di Surabaya Blackstone Kok sama itu? Blackstone Yang pake siram lem Tapi kok seorang ini gue potong ya Kalo misalnya Superman tuh Pindahnya ke belakang kan Kalo misalnya Jackie yang Superman Apa gak sama aja Nangkat! Ini aku luka dulu gagal Superman Di jalan Tamrin Ngangkat! Habis itu mereng di samping Kan pake gigi mati tuh Gigi mati Nah kalo di Medan tuh beda Kalo di orang di luar Gear 3 Tidur Kalo di Medan tuh beda Gear 1 Kepala ngangkat Tidur Bener gak kok? Bener Tidur buat motornya tuh lurus Di Medan begitu Bodok-bodoknya aku Perutku ketinggalan di belakang Masuk gear 2 Kan gigi mati Engkau tuh tak Sininya ngangkat kok Nah berserah kayak babi ya kok Berserah kayak babi Bener Nah itu masalah Superman Lu paham gak? Ya? Nah kalo dibilang adu nyali sih Gak ada lawan lah Kalo orang bilang joki Thailand Kalo mau balap tuh gak boleh kena lantai dulu Bener gak sih? Wah? Gak tau Jadi dipopong langsung taro di motornya Di mana Thailand? Di Thailand Enggak Gue sering denger begitu dulunya Oh rupanya itu Oh rupanya itu Biar apa Jack? Katanya itu kayak apa Semacam keyakinan Semacam kepercayaan Jadi digendong sampe motornya buat ngegas Jadi dia gak boleh nyentuh ke tanah dulu Kalo yang jokinya Jacky ribet juga tuh gue ya Gak bakal jadi joki sih gue ya kan Dikasih rodanya tiga Iya gitu Kalo di Thailand setelah aku Motor nih Kakinya gak boleh di atas motor Kakinya gak boleh di atas motor? Misalnya kita duduk di motor nih Kaki kita atas naik nih gak boleh Oh iya Karena ini ibaratnya kan Cari makannya dia Iya Maksudnya ini Benda hidup lah Dia menganggap itu benda hidup Iya beda Kalo itu gue setuju lah Tapi kalo joki gak boleh pijak lantai itu Kayaknya gue gak Bingung juga Langsung ya kan Nah Terus Lu begitu bentar kesana Mental lu down gak sih? Iya gak Enggak lah Gak Gak mental down ya Jadi darah medan kau masih ada ya? Masih ada Darah medan masih ada ya? Cuma begini kok Masalahnya disana Rencana kita sebelum berangkat Kita main sekilo nih Sebelum meter Perkiran kita seminggu sebelum kita lebih cepat Berangkat itu Perkiran ada trek seribu meter Di Wangnoi Ada trek seribu meter? Kita bisa nyetting nih Ternyata sampe sana Trek ini gak bisa dipake Kalo disewa motor listrik Atau berlistrik gitu Nah terus? Ya akhirnya kita nyetting selama seminggu tuh Di 402 402 402 Jadi gak pernah nyetting seribu meter nih Oke Makanya Makanya kemarin kan ada 2 hari race ya? 2 hari? 2 hari race Nah kita masukin suplikannya Hari pertama Hari pertama tuh ngelawan siapa kok? Sama Ernon juga Ernon juga Cuman ownernya orang Filipin nih Orang Filipin Posisi? 1 Posisi lu 1 Nah Ernon ini gue tanya dulu lagi deh Kita ngulas agak panjang ya Ernon ini ibarat sebuah PT Atau sebuah brand ke? Bengkel Bengkel Sama kayak Hanhan Ya sama Techno Tuner Orang tau Techno Tuner Tapi Techno Tuner Jakarta Techno Tuner Bali Gitu-gituan Dia Dia Cuma satu sih di Thailand Ernon Ernon Tapi itu ngelawan yang Filipin? Sama Ernon juga Cuman ownernya orang Filipin Motornya yang punya Oh motornya yang punya Filipin Tapi dia juga yang bagus Bikinan dia juga Waktu itu kan agak jauh tuh Ya jokinya yang bawa kan orang Thailand Lagi itu motornya Oh punya koko yang bawa orang Thailand juga Nah oke Itu Menang Menang kita gak usah ulas lah Pokoknya penderitaan orang yang kita ulas Itu yang senang Iya kan Joki Thailand sama joki Indonesia bagus mana? Kalau kita cerita di Thailand kok ya Ya masih bagus Thailand Karena kan dia udah hantam ya Biasa dengan track sana kan beda kok Teksturnya Secara tidak langsung motornya kenceng dong berarti Sisinya dikit begitu Kemarin waktu lu kalah joki lu Indonesia atau Thailand? Indonesia lah Indonesia Yang bawah siapa namanya jokinya? Rian Me'e Rian Me'e Kok bisa Me'e namanya? Rian Mi kok Gak enak banget Tapi dibilang Me'e Beneran Joki-joki itu banyak namanya Adanya Wekman namanya Beneran Adanya Wekman Terus ada nama Rasta Apa aja namanya itu Tapi mereka julukan-julukannya mereka lah Nah begitu lu joki lu yang Indonesia ini Start bareng nih Teng Lepas bareng Apa sih yang kita kalah sama Thailand kok? Yang bisa kita benahin? Banyak sih kok Yang pertama kita gak bisa nyeting di track di Budi Rami tuh Oh lu gak bisa nge-track di yang seribu meter tuh? Nyeting gak bisa Oke Mau gak mau nyetingnya di malam Di jangaraya nih ceritanya nih Di jangaraya? Nah Ditangkap polisi gak sih? Main halus sih kok Oh main halus Siap 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 Jakarta aja bisa lepas ya Jakali memang Intinya motor nyeting langsung masuk mobil Muter-muter Bongkaran di dalam mobil Ntar turun lagi mobil Begitu ulang-ulang Berarti waktu lu kesana itu Settingnya cuma setting spuyar sama setting fender gear? Gear Gear doang ya? Iya Jadi kalau untuk mesin udah gak ada kotak-kating sama sekatah? Bukan blok bawa empat Oh bawa blok juga Berarti Untuk Apa tuh? Stangnya panjangnya berapa Masih di kotak-kating juga? Bukan stang Bagian bloknya aja Portingan sama head Oh Berarti ngurusnya tinggal bagian atas aja ya? Iya next door Portingan Karburator sama Final gear Betul Magnetnya semua pake yang udah ada dong? Udah ada Karena kan magnet kan gak berhubungan sama top speed Dia kan dari torsi ya jatuhnya kan? Soalnya kan sebelum berangkat udah dino dulu kan? Udah ambil data semua Udah ambil data Oke Oh jadi pas berangkat Bawanya cuma blok doang? Enggak lah Mesin bawah empat Dan 6 Sasis? Sasisnya bawa Total 2 Bawa 2 Oh berarti Sana baru rakit gitu ya? Rakit 2 motor Rakit disana 1.16 meter 1.1000 meter Biar cukainya lu diber gak sih disini? Enggak Malah di support? Support? Kita dateng aja Wah kohan Langsung masuk 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 Asalkan jangan lu berangkat 4 mesin Pulangnya 20 mesin gak ada otak Itu gak boleh Ya kan? Bandi bilang gak ada lagi otak kau nih Kasih hati minta jantung kau katanya Ya karena dia bawa nama Indonesia kan? Iya Ibarat kamu gak support Support uang gak support apa ya Kau support Apalah yang bisa kau gaskan Nah ngomong-ngomong soal support Ada di support gak koh? Ada lah Ada Banyak kemarin Ada kayak 4SIM Sebut aja koh brandnya Sebut aja Gak apa-apa Banyak di Brand mereka ke depan bisa bayar aku koh Tekpa Ipon Ipon Oh Ipon Darius Nah Ipon tuh harus bayar gue tuh Sering banget gue pake punya dia di Rotary tuh Dia harus tuju Udah 4 botol koh Lumayan mahal Kalau gak gue pindah ke VSX juga nih koh Oke Berarti dari brand-brand pada support juga semua Support Jadi ibaratnya lu berangkat ke sana Gak tangan hampa lah ya Iya Ada Ibaratnya ada Ada uang yang dibawa Iya Buat dibattle disana Pulang juga gak sia-sia gitu Betul Ada nama yang didapatkan segala macem Betul Lu tinggal disana 1 bulan gimana sih koh Enggak 10 hari ya 10 hari Tinggal di hotel gak sih koh Di hotel hotel yang murah-murah aja Jadi anjing juga berarti ya Iya lah Satu kamar 3-4 orang Gede tapi kan Kecil Yang penting Yang penting joki Karena apa Belum di Blacks Experience Eh udah Hah Udah kemarin kan udah dipanggil Iya udah masuk ya Iya Tapi kan belum eksklusif kayak kita koh Oh iya beda Nanti kok eksklusif Senior ini senior Tekiro ada sponsor gak kok Enggak Mana nih Tekiro Di pembahanku aku nih Nanti kita gaskan lagi Lu habis battle Kita kan orang Sumatera nih kok Kita kan gak mau ditantang Kan kalau bisa kita menantang Habis Thailand lu mau nantang negara mana lagi Filipin Filipin Kapan berangkat Belum tau nih Lagi diaturin sama Korgus Lagi diaturin semua Iya Kita gas Filipin kita gas Filipin itu dragnya gila-gila banget Disana tuh Honda nya Ini kenceng banget semua Honda-Honda nya tuh kenceng banget disana Yang 4 wheel-4 wheel ya Disana ya Karena mereka tuh kibatnya Uangnya tuh gak ada seri Iya Ya Ya kalau Filipin tuh uangnya gak seri banget Karena Gak enak juga gue sebut Iya gue tau tuh Dari tadi mau nyebut Ada God of Itulah ibaratnya Disana Jadi berarti dalam waktu dekat ini Berangkat lagi ke Filipin Kemungkinan Kalau Thailand tandang kesini Mungkin gak sih Kayaknya Gak tau sih Berat kayaknya kok Berat ya Berat dimananya nih Ya pasti banyak TNC nya dia lah Teman kondisinya Wah asfal lu memadai gak Iya Iya kan Lu bisa jaga gak Dia kena asfal sini sih Kusut sih pasti Iya Lu bisa jaga gak Peronton lu gak nyerang ke kita Begini-beginan Pasti dong Pasti Tapi waktu lu berangkat Lu udah kasih TNC begini gak Teman kondisinya begitu Gak aja ya Gak aja Itu bedanya Itu bedanya Orang skrut-skrut dia Marah-marah aja Kita bing Marah-marah Ngomong apa ya Yang penting Kalau kayak kita nih Ibaratnya Gak berangkat Kita di Jakarta Mau sampai kapan Mau mati Sampai dimakan cacing Gak kaya-kaya Iya bener dong Tuhan Kita gas ke sana Setidaknya kita udah bertandang Kita kalah Kita battle lagi Kita kalah Kita kalah Susah setahun Bikin lagi motor Pinjem uang sana Sini kita bangun lagi Bantai lagi ke sana Bener gak Jangan pinjem Gok ngeri Enggak misalnya Ya ada di otak lu Begitu kan Misalnya kalah Bengkel sepini Lu bantai lagi Berangkat lagi ke sana dong Bener dong Kalau kata Jackie Gimana Ulang terus sampai menang Itu Iya kan Pokoknya jangan sampai Gampang banget gue menang Kalau gue udah menang Berarti gak ada challenge lagi Makanya gue suka kalah gitu Iya kan Iya makanya Lu liat mobil gue Di atas spek selalu jauh Di antara orang semua Tapi sengaja gue rusakin Dastek Terakhir ya kan Gue rusakin Dastek Jadi orang ada Alasan lah gitu Kok Gimana sih Orang sonong Liat orang Indonesia Itu gimana kok Di balapan drag sini kok Ditakuti kah Atau dispelekan kah Sebelum hari pertama Iya Wah Kita Kita disinilah Iya dia Pokoknya awal-awalnya Kita dispelekan Bener kok Maksudnya jauh lah Kalau yang diaguan-agungkan Orang Thailand Ya pasti Dia kan Thailand pasti sekutu lah Pasti kan gabungan Malah kita Indonesia Lebih harganya orang Thailand Ya enjing Kiblat kita nih Kiblat kita drag gini-ginian Kau gak tau Kiblatnya awal itu Sumatera coy Dari sana coy Cap 70 aja kami gas Grand aja kami gas Model apa Model leher bebek doang Last di tempat bubur 7000 rupiah Bisa mereng begini Gas Lerangsa Lerangsa Spuyur Gak ada pake ukuran Ojo pake Selain dari Medan Culture drag gitu Ada dimana sih Apakah di Jawa Barat Jawa Tengah gitu Kebetulan kami dari Medan kan Kalau Jawa dulu terkena Erek King sih ya Dulu sih Jawa Timur sih Ada di Surabaya tuh Kayak Barbara kan Superman juga tuh Haa Barbara Terus ada apa Erek Kingnya warna merah Yang tahun 2000an awal lah Yang jokinya ada Binti-binti Satu badan tuh Nah mungkin lu masih kecil waktu itu kok Sama kok juga masih kecil Oh iya Nah itu yang dari Bali itu Kenceng banget Yang gue ingat Yang gue ingat ya Nah itu kenceng banget Tapi yang paling melekat itu Balap liar tuh Medan Sumatera Di Medan lebih gila Kalau ngomong bilang ya Kenapa Dia bawa Erek King Dari gigi satu Udah Superman nih Gigi dua udah Superman Di jarahnya tuh Dia bisa Gini Cari angin Iya bisa begini Kalau kata orang itu Buat melambatin Enggak Dia cari angin Karena apa Dia ikuti motornya itu Tenaganya sampe mana Iya Gitu Dia lepas Kayak layangan lepas Kayak layangan lepas Nah Charge body Charge body Udah wajar di Medan Udah biasa Udah biasa Makanya kalau liat anak Medan Kalau badannya Gak kayak aku begini Cok Bukan cowok Kayak aku begini Cowok Ada bekas luka berapa bigi Cowok tuh Jackie Salahnya badanku gede aja Itu doang Jadi begitu lu udah pulang disana Ibaratkan Kita bisa bilang kalah lah Kita berangkat disana kalah Apapun ceritanya Kalah? Iya Apapun ceritanya kita kalah Winning is winning Ya winning is winning Kita harus terima itu kekalahan Begitu lu pulang Yang lu rasakan apa Gok? Yang aku rasain Gimana ya rasanya ya? Bingung juga Gimana? Gak apa-apa Tuang aja langsung semua Untuk kesal sih Enggak ya Ya pasti yang Keselnya itu Cuman masalah Dispa sekrut Yang dia bilang kan diameter Awalnya nih Sebelum kita balap ya Setelah balap Di sekrut dia bilang Venturi Beda lagi Beda lagi nih Dia bilang Venturi dalam Maksimal 30 Yowes Oke Kalau gitu yaudah Saya cek pakai alat Pakai dial Dalam Saya ukur Dia bilang dia gak mau Karena bukan alat dia Oh bukan dia Terus Yaudah dari panitianya dong Kalau bisa keluarin alatnya Kita ukur Apakah itu benar Gak lebih dari 30 Betul Akhirnya dia gak mau Yaudah Kayaknya yaudah lah Jadi kan Gue mematakan itu semua Kalau orang bilang Oh lobang itu Pengaruh sama speed Segala macam Betul ada pengaruh sama speed Semakin besar lobang Atasnya makin kejam Ya pasti Tapi kemarin kita lihat Waktu di drag itu Atasnya yang paling kejam punya siapa? Punya kohan lah Udah itu doang Selesai Kita gak usah ngomong panjang lebar Kayak orang bilang Oh begini Begini Itu doang jawaban Selesai Udah jawab semua Kemarin punya kohan Dengan ukuran Ukuran yang ditentukan Lebih kejam punya siapa? Kita ngomong Oke anggap Kemarin lu salah dengar Bukan lobang itu Anggap dia bilang Venturi Anggap kita salah dengar Gak masalah Berarti yang bisa kita perbaiki apa? 0, sekian Mungkin dia ke depan Makan lebih cepat lagi Ya kita juga Lu seperti tadi Koko bilang PR di kita masih banyak Dengan PR di kita Segitu banyak Kita udah bisa mencapai 99% Lu ngerti gak? Bener kok? Bener Dan orang itu Nyaris perfect kan? Gak ada masalah Orang itu udah perfect Kita masih ada trouble nih Masih banyak sih Kalau masalah trouble ya Yang ke satu Temperatur mesin Masih terlalu dingin Karena pas aku nyati itu Temperatur sekitar 45-50 Nah pas kita race Kebetulan disana lagi dingin Di Buriram Nah itu pas lepas itu Pertama itu 36 derajat 36 derajat Bawahnya agak sedikit batuk ya Ya intinya kata Mea itu Kebasahan motornya Ya kebasahan Ya bawahnya sedikit batuk kan Ya pasti Ya oke Nah akhirnya Dikasih waktu kan Dua kali tuh Pindah line Ya pindah line Sebelumnya dia bilang Kasih waktu 5 menit Begitu kita Race pertama kita kalah nih Dia bilang 3 menit kok Oke Gimana kita gak kaget Oke Tapi ya namanya kita udah Di negara orang Kita ikutin Ikutin dia ya kan Menang aku jadi bak pia Pulang aku sebagai pecendang Mending aku menang Kita fight Kan gitu Mending gue menang Gue fight Tapi begitu 0,9 Mereka pasti pucat kok Ya gak tau deh Gini Logikanya gue tanya Lawan Pihak lawan lah Yang di Thailand Dia race Dengan kompetiternya Paling deket Mereka bisa tinggalin motor Berapa jauh Paling sengitnya mereka Kemarin yang ketemu Satu lagi Yang main 2,2 M ya Itu beda 2,3 motor ya 2,3 motor Lu 0,0 Segini doang kan berarti kan Antara spak bordia disini Kayaknya ban depan aku disini Iya makanya Makanya Iya makanya gue bilang Itu Kalau dibilang Indonesia Ya mental Indonesia Gak bisa lawan Mental Indonesia gila loh Kita dari zaman kejuang 45 pake bambu runcing coy Kita logika dong Ya kan bisa jadi Lu sekarang berangkat Lu pake Hand tools aja deh Gak usah jauh-jauh Hand tools mungkin Sana udah pake snap on semua Lu masih pake hand tools Merah Cina Sata Iya kan Sana udah snap on coy mainnya Dia sekali buka Krek Udah kebuka semua Lu masih Ya kayak begituan Apa mungkin waktu Sekrutnya itu Dia ngomongnya Bahasa Thailand Koko gak ngerti Apa gimana Enggak Anggap aja itu Anggap aja itu Dia benar Anggap aja itu Dia benar Pembelahan dari kita Pembelahan dari gue nih Gue orang Indonesia nih Gue pembelaan dari gue Dia berhasil meninggalkan Motor yang lain Yang paling deket sama dia Itu sekitar 2 motor Gue hampir Nempel coy Tapi kalau gue bilang Alat-alat nih kok ya Begitu dia sekrut Sikmatnya Sikmat Cina kok Dia ukur as diameter Kan karbonnya 30 mili maksimal Begitu pake sikmat dia ukur as itu 29,99 Aku bawa mito toyo nih Kau tau berapa ukurannya 30,1 30,1 Ini kok beda Protes dong Ya protes Tapi dia gak terima Ya itu Coba posisi waktu kemarin dia menang Gue mau dia bisa duduk disini gak Pake tongkat dia turun Yang di Thailand tuh dehat banget loh kok Iya kan Mafianya ngerisik kok Iya Keras banget Kau jangan coba-coba coy Otak kau kumpul nih bawah nanti Lagi kutip kacamata nih Gila kalau mafia di Thailand tuh gila banget Lebih gila sono ya kok ya Kayaknya gila sih itu Kalau bahasa ada kendala sih gak sih? Ya pasti ada lah tapi Lama-lama sih bahasa tubuh sih berasa ya Iya lah Ada translator kan? Ada Cuma bahasa tubuh tuh gak berlaku Petik mangga Petik mangga Beda lagi ceritanya Beda lagi ceritanya Ada tak petik mangga disana? Lo jadi bahasa yang lain Jauh banget Jadi ini terakhir lo kesana lo battle Battle berapa duit lo? Total itu 2,5 juta abad 2,5 juta abad uang Indonesia? 1 M lebih ya? 1 M lebih Itu apanya tuh? Hadiahnya? Hadiahnya? Hadiahnya 1 M 1 M lebih Itu 2 partai Kalau yang 1 partai kan 1,5 juta abad itu menang Nah yang kedua 1 juta abad kalah 1 juta abad kalah Pulang masih bawa 500 ribuan lah ya Cuman begitu awalnya gimana ya? Kan sempat dia bilang tuh kita dibawah lah Masih jauh lah Begitu kita udah tanding Nah si Ironone ini Nah sempat dihujat tuh kok di Facebooknya Iya ya gue liat banget Banyak banget Sampai dia bilang gak bisa tidur 3 hari kok Akhirnya kita samperin nih Maksudnya kalau dikasih Supaya dia tuh Gak dihujat lah Maksudnya kasihan juga kok Biar beresin Beresin masalah Nah begitu kita samperin ke bengkelnya Nah Beng Bung Ho itu kan jokinya tuh Dia langsung bilang Motor kamu Udah segini Udah gak begini lagi Nah kita saudara nih dia bilang Kita udah kayak saudara Udah gak bisa main lagi Udah tutup buku Wih gak bisa Aduh Gak bisa Cuma satu peraturan aku Apa itu? Kalau kalah Ulang terus sampai mana Gak bisa Lu terima gak gitu? Enggak Enggak kan? Ulang terus sampai mana Gak bisa Tapi masalah itu udah selesai ya Maksudnya udah Kalau hari ini Kita kalah Setengah lapangan Yaudah Gak main lagi Oke lah Iya masih Bingung lah ya Kalau begini Lu ada fight Lu ibarat arah angin Beda satu derajat aja Udah beda ceritanya Ini kan dia pedana Main di Thailand Yang kedua lagi kan Dia udah bisa lebih prepare dong Iya Masalah ban Masalah gak sih disana kok? Masalah Masalah juga? Berarti ban bawa dari Indonesia Atau pake yang disana? Pake yang disana Oh pake yang berada disana Berarti Kan biasanya kan Kalau kita kan di amplas tuh Kita serut Kita serut Gak kita gerinda Terus habis itu kita serut kan? Kayaknya gerinda aja ya Di gerinda dong Nah diserut gitu kan Jadi disana juga serut juga Sama Komponnya pasti diberantakan banget Karena disana kan lengket banget kan? Iya Lu biasanya Dia kebiasaan pake gear kecil Pas sampe sana Pasti kayak layangan Iya gak sih? Kayak layangan putus kan? Sedangkan punya mereka Langsung lurus begini Tapak lurus ke depan Nah Harapan buat teknosuner apa nih kok? Lu udah battle nih sekarang Harapan lu buat di Indonesia nih Buat nyusun strategi Nyusun dinasti lu buat berangkat lagi ke Filipin Ya pasti ke Thailand dulu kok Hah? Selesaikan dulu yang itu Selesaikan yang Thailand dulu semua Masih belum setuntas nih ya Belum tuntas Masih belum tuntas ya Itu yang ada di benak lu sekarang Iya Lu tau gak kalau ada di benak gue tuh apa? Apa? Cari cuan lah Sekarang anjing Kalian kalau mau bangun ninja Kau udah tau siapa yang terkencang Siapa yang paling reliable mesinnya Kau bawa ke kami IGnya di bawah sini Kau bawa Kau bantai Kayak begini kau bangun Top Udah Kau bangun begini Udah selesai Kalau bisa dia berangkat tanpa sponsor Harapan gue buat lu Lu berangkat tanpa sponsor Lu bawa sendiri nama Techno Tuner Harapan gue Sama bendera Indonesia Sama bendera Indonesia Harapan gue Harapan gue Karena gini Dari sasih semuanya Kalau Techno Tuner Bikin sendiri bisa gak Kalau sekarang sih belum Belum ada alatnya kan Tapi lu bisa gak Ya harusnya sih bisa Udah Harapan gue Harapan gue Kalau gue sebagai owner Techno Tuner Gue sebagai Hanhan Gue bakal bawa itu barang itu semua As my brand Ini Techno Tuner Ini gue berangkat sendiri semua Soalnya dia biar bisa jualin lagi Kok biar cuan Iya kok Namanya Punya produsen Kan punya distribusi Jalan distribusinya Lo tau kan Tau Ekosistem Sekarang kan lo tau Youtuber yang paling banyak brand ambasador Kan kebetulan kita Mungkin kita rangkap ke roda 2 juga Enggak tapi logika Benernya begitu Kalau benernya kita Kalau kaca gue ya Kan gue latar belakang pengusaha juga ya Latar belakang gue juga pengusaha Yang punya RCTI ya Beda Itu Konglomerat Kalau ini agak melarat sedikit ya Kalau gue jadi kohanhan Gue pasti berangkat Pakai brand gue sendiri Kalau gue Gue pasti berangkat Tapi kalau temen-temen mau support Ayo jadi media Kalau gue Nah itu mungkin Punya gue Kalau kata orang Ah ku Jackie terlalu munafik Gak ada orang lain Gak bakal bisa begini Beda cerita dengan han-han Karena apa Motor ini dibangun Itu bukan berdasarkan brand Ini craftsmanship semuanya Motor ini tuh semua craftsmanship Setuju gak? Itu craftsmanship Lo coba lo porting itu block Pengalaman bertahun-tahun ya? Gak bertahun-tahun juga sih Dia ibaratnya tiba-tiba nemu aja Stellan yang bener Bener gak? Juga lah Bener dong Lo 2 tak berapa lama kok? 2009 Dari 2009 Yang bener-bener lo fokus Ke balap Dari 2009 Lama juga ya Belajarnya telat anjir Lama banget Gue kalau dari 2009 Udah kesuai dia Udah kenceng banget motor gue Dulu 4 tak Jupiter Pernah kenceng Sesuai dia kan Gue udah sampai level sana Tapi ya Memang Ya beda juga sih ya Kalau Gak bisa bilang juga Kalau di posisi gue kan Gue punya Follower atau punya customer Kan beda kan gitu kan Nah Ngomong follower segala macem Pertama kali lo masuk video di gue nih Waktu itu kan Awal-awal Biasanya lo masuknya di motor-motor doang Pertama kali mobil kan di gue Efek yang lo rasain itu apa kok? Jangan kasih gue senang tapi kok Jangan kasih gue senang kok Efek yang lo rasain apa? Begitu yang masuk di pengepul mobil Oh ini pengepul mobil ini beda nih sama channel-channel lain nih Apa yang lo rasain? Berasa sih kok Ya gue juga tau Berasanya kok Gue juga tau Ya kan Dulu dia kesini pake gremek Sekarang beda Ya gue tau Ya kan Customer gue berapa banyak disana juga gue tau gitu loh Bedanya apa? Bedanya apa? Ya banyak lah kok Pasti yang dateng itu Dari pengepul mobil Dari kojeki Pasti nama kok gue disebut Dan satunya Gue seneng banget sama viewer gue Gak ada yang nawar Bener gak? Iya Ini ujung-ujung apa kok? Komisi Gak ada anjing Gue gak pernah minta komisi ya Setan lu Karena di video gue selalu bilang Lu kalau mau menghargai sesuatu yang bagus Jasa jangan kau tawar Barang kamu boleh tawar Jasa gak boleh nawar Gue waktu ke Kohan Han Waktu ngerja motor ini Jasa ada gue tawar gak kok? Gak ada kan? Pas pemasangan produk Gue cuma tanya ke Kohan Han Kok dia orang mau support gak? Gak mau yaudah kita beli Gue gak ada Potong jasa segala macam Itu paling gak boleh lah Jasa gak nawar ya kok ya? Gak Tapi kalau barang Goro habis Gak ada Dia barang juga gak Dia barang Dia kalau misalnya beli barang Ya gue selalu juga sama Han Han ya Jadi misalnya Dari toko online ijo Harga sekian Gue tunggu harga sekian Harganya sama Lu beli di gue kan Lu dapat fee bengkel kan Ibaratnya kan Cualnya dari sana doang Motor seberapa banyak sih Cualnya bangun satu motor Cuma 50 juta Yang ini? Ini bangunnya berapa sih kira-kira Kalau customer nih bangun Bangun motor begini Spek Thailand kan? Mesinnya aja apa? Bukan spek Thailand Spek yang pake di Thailand kan? Iya spek yang dipake di Thailand Motor ini Mesinnya aja kok? Mesinnya doang Kalau abis sama blockhead Sekitar 18-20 lah 18-20 Paling berapa sih untungnya? Kau ngejet di pengepul mobil Berapa duit? Iya logika kita ngomong Itu harganya beneran kok? Gak kemurahan itu? Enggak segituan Memang segituan Karena buat harian Nah Jadi kalau memang Selama dia masih pegang kunci Masih ngerjain Susah kaya Beneran? Bener gak kok? Bener Kecuali dia punya satu brand As a brand Dia punya satu brand Ini gue punya satu brand Dari lu orang Kabel setan ya? Kabel setan yang gila banget Nah itu kabel grounding Nah dia punya satu brand itu Dari punya satu brand Kabel setan ini Dibanding dengan Empat sponsor-sponsor ini Lebih gede yang mana? Apanya? Make money-nya Menghasilkan uangnya Kabel setan Selesai Kabel setan Cuma kabel setan Panjangnya cuma segini coy Ibarat gitu Nah Gak usah jauh-jauh Dia tinggal keluar Kelapot udah keluar sendiri belum sih sekarang? Lagi progress kok? Lagi progress Harus sih Harus Jadi misalnya lu keluar Model street Model race Ya kan? Yang 200 meter 400 meter segala macem Yang pengen laku apa? Model street pasti Karena orang Sekarang orang udah cari Reliable semua Gak usah jauh-jauh Gagang ini Dia bikin brand sendiri Bisa Bisa gede semua Tapi sebelum lanjut Minum dulu kali Oh iya Boleh juga Aos juga nih Gak terlalu manis Kalau yang ini Lebih enak ya Apalagi dingin-dingin enak tuh ya Ya harapan Harapan gue buat Techno Tuner udah ada tuh Ya tadilah yang gue bilang ya Yang punya brand begituan Semuanya Terus gini Techno Tuner Orang kan tau nih Mungkin setelah lu berangkat Pulang Customer ada menurun gak? Enggak Normal semua? Normal Oke Jadi orang gak ngerasa Oh gue mau ke Hanhan jadi mahal Begini-beginian Sempat ada pemikiran seperti orang Nanya kan Tengah udah mahal Enggak Sama lah Enggak ada bedanya Jadi gue kasih tau semua Karena itu dilema-dilema champion tuh begitu Kalau Jackie gue Wih Dari 2018 gak terkalahkan soalnya 2018 Soalnya sampai sekarang 2022 Ultimate terus Tahun ganti makin mahal ya Enggak lah Gue kan tergantung Kalau misalnya gue datang Jack Gue bangun mobil ini Berapa lama? 6 bulan 3 bulan? Sekian 1 bulan? 8 hari gimana gue kerjain? Harganya sekian Yaudah gue lipat kali dua Gue deal kan Gue gitu kok Gue Kalau kena namanya uang tuh Lemah banget gue Lemah Gue lemah kali Kena uang gitu namanya Beda sama kohan Tapi lu ada Terusin ke legasi gak sih? Misalnya turunin ke anak murid gitu Buat porting gitu-gitu kan Masih ada gak sih? Belum ada sih kok Belum ada ya? Kalau gue jadi lu juga Gue keep terus Bener Kalau gue jadi dia Gue keep terus sendiri Ya kayak Gak usah jauh-jauh deh Kayak pengen pulak shop Finishing Kita gak bakal lempar ke orang-orang kan? Kita pegang sendiri semuanya Nah Kalau misalnya dari dalam Negeri nih Masih ada Yuk kohan Kayak kemarin kan kita ada Drug race Polda ya? Street race Street race Orang nantangin Masih gas gak sih? Ya Gas Gas juga ya? Gas Gak orang bilang Ah lu disana Nama lu udah harum Disini lu pertaruhannya Gak ada gitu? Gak tetep gas Nah itu bedanya Itu beda mental dia Sama mental gue Kalau lu gimana? Berapa bayarannya? Iya enggak Enggak level nih Udah internasional Enggak Gue gak belah level Gue kalah juga gak apa-apa Bayarannya berapa? Kita setting-setting sikit loh Itu medan banget tuh Iya Spuyar gedein dikit loh Arasan pelampung gak mau turun loh Kayaknya masuk angin dia Begitu juga Gini suaranya Ya udah Kalau gak WO loh Gak akan bisa diatur Gitu-gituan Nah terus ini Banyak banget follower gue nanya Jadi yang di Kohanhan tuh Sebenernya megang Cuma ninja doang gak sih? Kalau itu sekarang sih ninja Oh cuman ninja doang ya? Spesifik ya? Eric King gitu masih Ada Ada tapi Motor gede juga ada sih Kayak CB400 Ada Cuma kan kalau lu ngerjain CB400 Satu biji Kayak ngerjain Eric King 6 biji Emang masih cuan kok? Mendingan Eric King sih Ya udah Itu doang jatuhnya Jadi sekarang lebih jatuh ke spesifik ya? Iya Spesifik ninja Kalau kamu mau kerjain cepat Langsung ke Kohanan Luar kota juga gampang Tinggal kirim segelondongan doang ya? Iya segelondong Kirim segelondong Tinggal ke Kohanhan rapiin Udah jadi Tinggal kau cari uang yang banyak Beres itu motor semua Iya kan? Kalau dari lu lihat Koh Motor ini Yang bisa lu modifikasi apa lagi? Yang kira-kira buat street race Yang kurang keren Menurut lu apa? Kalau kau bilang chatnya kurang keren sih Kena tampelen Kan aku cuma ngomong doang Jangan masukin ke hati lah Yang pasti handel kopling Segitiga atas Segitiga atas Betul Stang Stang juga ganti? Ganti Masalahnya perut ini agak gede kok Bentuknya sama kok Cuma aluminium Aluminium Lebih bagus lah Harganya lebih mahal ya dikitnya? Iya begitu kok Nah itu kayaknya aku mending standar aja deh Kalau handel kan kita ganti Satria F sama lah ya Racing juga lah Udah laki taku juga mirip-mirip kok itu Oke terus apalagi kok? Terus full step Full step Oh jadi underbond ya? Iya Ganti underbond Nah itu gue gak demen pula tuh Yang pendek aja kok underbondnya kok Jantral ke belakang banget Oh yang agak pendek ya? Iya Nah itu boleh Terus Udah sih kok Motor ini udah ya Tinggal itu doang ya Dan udah hampir beres juga Bener-bener udah beres Cuma gue gak sempat ngontainin sama sekali ini motor Tiba-tiba ngilang Tiba-tiba ngilang Kejaan banyak Endorsan banyak Ini Bang Sangkot dulu Ngirain udah jadi Uang nih Ini motor dulu kita beli berapa duit? Coba nih Mana ada? 8 juta 8 juta? Gue masih inget Dulu motor gue beli 8 juta Apa inget gue? Mahal kali aku beli dulu tuh Gila lu Pasarnya 20 nih Jadi ini ada Motor yang dibalik cerita Makanya kemarin pas orang tuh bilang Oh gue udah ngelipur Hanhan Segala macem Kau ada cikal bakal Motor Hanhan mesinnya Di Thailand gak? Males aja aku komen Tau gak? Jadi Lu perhatiin deh Yang di pengepul mobil Setiap bengkel yang kita liput Yang bareng sama kita Semua bengkelnya gila-gilaan Om Togi Ya Opung Bartok Ya Awan YAG Terus Bang Harfit Belum kita naikin lah Supernova Belum kita naikin Tapi gak ada barengan Ada Uji yang dari Bandung Belum kita naikin juga Yang udah sempat gue eksplos Makin gede loh Tapi anehnya Begitu gue cabut dari bengkelnya tuh Hancur bengkelnya gue Ada beberapa contohnya Cuma gue gak sebut nanti Hancur gue bengkelnya Gue cabut karena Bener-bener gue kasih tau ownernya Dia biasanya gini Kapasitasnya ngerjain 10 mobil Begitu rame kan Masuk 20 mobil Dia gak ke handle gue Gak ke handle Sana-sini ambil DP Dapat duit banyak Beli mobil Mati kita gue Yang dikejar-kejar gue Dikiran orang gue Dapat cuan Nah itu cilaka kita Cilaka 12 Makanya Temen-temen yang ngerjain di pengepul wasop Perhatiin deh Gue gak pernah ambil DP Gue gak pernah ambil DP Sampai mobil udah tiba-tiba selesai Nah di luar ekspetasi orang itu juga Bilnya meledak Bilnya meledak Ya iyalah Mau nawar udah gak bisa Udah jadi mobilnya Udah jadi Rapi gak? Rapi Bagus gak? Bagus Nah sekian kok Bohat Bohat Bayar Senang gak? Senang Bayar Ada yang kurang? Gak ada sih Jack Nah udah selesai bayar Nah itu teknik dagang gue kok Jadi pake modal juga kan Ada satu pertanyaan paling penting kok Apa itu pertanyaannya? Setelah lu ke Thailand nih kok Lu bangun motornya disana itu Kencang disana Lu tutup kencang di Indonesia Lu ngerasa gak Ada teknologi sana Ada yang lu gak dapatkan di Indonesia Terus lu bawa pulang dari Thailand ke sini Dua trakkan di motor kita Gimana ya? Kayaknya gak ada Kayaknya gak ada kok Kayaknya gak ada ya? Gak ada Soalnya beda cuman di Asphalt aja sih Beda di Asphalt doang Beda di final gear Apa di rasio gearbox aja Jadi secara mesin kita gak kalah ya? Enggak Nah sekarang kebalikannya nih Kau tau kan Satu race car itu mahal Race car itu dijual tuh mahal Prototype jauh lebih mahal Gak Gak ngomong dulu Race car mahal Iya kan? Kayak punya Michael Schumacher mahal kan Tapi cikal bakal buat jadi motornya Prototypenya Mahal gak? Mahal Ini mau dimahar berapa nih? Ya tergantung lah Kalau kira-kira kita bisa bagi dua sama koan Enggak lah Ini gue gak jual gila loh Gue bisa ditabok semuanya Katanya Tadi gue begitu bilang Ko Rem depannya agak macet Oke gue langsung datang ambil Anjir koan-han ke rumah gue loh Nah kalau yang dari Thailand Ada gak yang nyolong-nyolong ilmu-ilmu Amal koko gitu? Rasio Ya di rasio Makanya gitu Pertama kan Awalnya tuh Aaron tuh curiga Maksudnya gak Percaya kalau mesin ini Bikinan saya sendiri Karena kan saya numpang di bengkel HBY Senior lah udah itu Dia merasa Bikinan HBY nih Bukan aku Yaudah kalau emang kamu gak yakin Kita bikin ini aja Beli mesin Apa baru Kita korek bareng Kita habis itu lah korek pasang Kita nyeting Habis itu kita balapan Sama-sama kayak GoPro Sama-sama kayak GoPro Dia gak mau Karena apa? Thailand kurang satu Apa? Indonesia tuh terbiasa dengan satu mata gerenda Bikin gigi rasio Dia pasti gak nyambung otaknya Lo tau gak gimana Indonesia bikin gigi rasio? Sama-sama gear contohnya ya Gear 16 Gear 2 ya 16 Punya lu beratnya 3 kilo Indonesia punya bisa 2,4 Caranya? Haa itu Kau gak tau caranya Batu gerenda lah Mau apalagi Kiki sekarang kiri Ketemu ujung Nah gear main Nah Begitu gear main Kan gak kuat lagi itu Ada tuh namanya teknologi itu dibakar Namanya gigi tarik itu dibakar Apa sih namanya? Gue lupa Disepuh Disepuh Oh jadi lebih kuat gitu? Ya Itu bahasa keren sekarang harden Kalau kita dulu disepuh 5 ribu rupiah Di Jalan Gaperta Medan Nah ini aku ulang disana Kita menangnya disana Karena kita udah terbiasa dengan Barang yang gak full spek gitu ya gue ya Kita kerjain sendiri Nah kayak rasio dogbok Indonesia udah bisa bikin sendiri Nanti gue ulasnya mobil Makanya kalian yang komen-komen Jangan sembarang ngomong Kutebas nanti menurutmu Males aja ke komen aja gitu Begitu komen terdiam Kau semua nanti Ya Jadi kayak rasio udah terjawab Terus yang masalah Ukuran 30 sama segala macem Gue udah kasih tau teorinya Gue rangkum sekali lagi Logikanya Makin besar lubang Atasnya makin jahat Ya Sekarang Punya Kohan Atasnya Udah jelas musuk Tapi kalau dikasih waktu Gedein dikit lagi Yakin gak kok? Ukurannya sama? Sebenernya dengan aku Merubah Main jet Bisa kok Merubah main jet doang ya? Itu Yang penting ada waktu Tambahan 2 menit 3 menit lagi lah Iya Ini 3 menit gak bisa mikir kok Bener Sama kayak gue kemarin Dustech gue itu memang Kalau gak gue menang juga itu kemarin Kalah gue gak dustech Tapi kalah kok? Kalah kan? Sedih kali kok jangan disini May gue deh Tadi asik Macu lu terus kok Biar gue gak sedih kali kok Iya Ada temen kalahnya Iya ada temen kalahnya Tapi setidaknya dia kalah terhormat Kalau aku kalahnya Gimana gitu? Masalah kecil gak Gak eksklusif kali kalahnya Gila-gila begituan Tapi kalaupun kalah Selalu inget Pepatah dari Thailand ya Apa itu? Nah itu yang biasa di Instagram Itu yang bahasa Thailand itu Pingtong kayak ngeperang ngepong Anjir kau ini Intinya terima kasih karena udah bawa nama Indonesia kok Iya terima kasih kok udah bawa nama Indonesia Jadi kita gak dianggap remeh Tinggal roda empat kita aja kesana ya kan Tinggal Julius aja nih Masih bawa mekanik dari Thailand ya kan Emang iya? Iya anjir Malu kali Harusnya mekaniknya Jackie aja tuh Iya biar nanti begitu gas mundur ya Enggak lah Jadi kita ibaratnya di motor Qiblatnya kita udah tau Dimana semua Jadi ibaratnya Indonesia gak kalah kok sama mereka ya Empat tak aja kita kalah gak sih sama mereka? Masih sih Cuman dari kemarin hasil sih Udah lumayan sih kok Yang Bengkel Dos udah keempat Juara empat loh Juara keempat? Itu open Eh Super FFA ya? Super Open Super Open Soalnya empat tak masih bergantung banget sama Pak Racing ya Iya Kalau dua tak tuh craftsmanship full banget loh tuh Dua tak Ya makanya gue lebih cinta mau Apa mesin-mesin rotari gitu gitu kan Yang gue bangun Masda Masda Makanya gue demen banget sama itu Craftsmanship semua Yaitu craftsmanshipnya Henry Jogja Sama Om Togi ya Papi Togi kan disana Lebih suka craftsmanship atau cuan banyak? Cuan banyak sih Lu sekarang tanya dia Dia masih jawab craftsmanship Dua tahun lagi potong leher gue Craftsmanship atau cuan gue? Perut gak bisa dibohongin cuy Dia bisa bedai mana yang sayur mana daging katanya Jadi gue pilih cuan Pasti arahnya kesana juga Buat Cuma bedanya gimana cara kita ngemas ya Oke? Oke Ya jadi kita udah nyita waktu banyak banget Ko Han Han Kalau orang bilang Ko Han Han itu gak bakal ngerjain motor-motor lagi Bakal dikerjain semua Karena apa? Dia gak ngerjain motor Gak terima motor-motor kalian Gimana dia mau bawa ke Thailand? Mau bawa ke negara lain buat ngefight? Ya itu ibarat amunisinya dia Jadi lu gak usah berpikiran Oh pasti mahal begini-begini itu gak ada Ya? Nah dia minum lagi Enak kali Pocca Green Tea ini Enak ya gue ya? Let's do it Mantap Oke? Jadi dapat kita ngomong panjang lebar Sampai disini saja Kita lanjut lagi next vlog Nah itulah anak Indonesia Anak Sumatera Ya kan? Sampai disini saja Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa